Kemudian bagaimana cara mencari targetnya? Apakah sudah ada spesifikasi misalnya, oh target kita ini orang-orangnya yang seperti ini atau bagaimana? Ada tidak? Target sebenarnya random, acak. Pokoknya orang yang dikenal pertama, keluarga dan saudara, lalu selanjutnya perteman teman-teman dekat, selanjutnya teman-teman dekat ya teman-teman lama, misalnya bisa lewat buku tahunan dan sebagainya kalau teman SD, SMP, SMA. Nah, salah satu semua sudah tidak ada, baru random acak, nongkrong di mall, nongkrong di perpustakaan, nongkrong di masjid, kenalan, minta nomor teleponnya, setelah itu dihubungi untuk diajak kajian. Nah, targetnya itu semuanya random, tapi secara spesifik kemudian dibagi-bagi sesuai dengan kemampuan. Yang mahasiswa rekrutlah mahasiswa, yang pelajar rekrutlah pelajar, yang buruh rekrutlah buruh, sulitan nanti kalau sebaliknya kan. Terus, kayak apa orang yang direkrut? Bagusnya yang pengetahuan agamanya minim. Karena sebenarnya orang-orang NII pengetahuan agamanya juga minim, cuma karena hafal surat, hafal ayat, tiap hari dilatuh dan diberorasi, tahu bagaimana menterai interpretasi tadi, sudah tahu larinya kemana, semakin bodoh orang yang dalam agama semakin gampang direkrut. Gampang untuk mempercayai ya, untuk diperdaya, tanda kutip begitu ya. Tuh, kedua introvert. Lebih baik akan mencari orang introvert yang ketika nanti dikunci, gak usah ngomong kemana-mana. Alasannya, apa yang kami sampaikan ini baru setengah. Kalau kamu sampaikan ke orang lain jadi fitnah. Kamu selesaikan dulu materi kamu, gak usah ngomong kemana-mana. Nanti kalau sudah selesai, silakan kalian boleh berdakwah dan menentukan pilihan kamu sendiri. Percaya kan, pulang gak ngomong kemana-mana. Kalau dapat yang ember, pulang bicara kemana-mana. Saya direkrut si A, lu dibilang kapir, gua dibilang kapir, wah macem-macem. Terima kasih telah menonton.